Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya baru dari masjid ini masjidnya, masjid di kota saya ini masjidnya, ini besar sampai ke belakang ya mungkin bisa menampung 300 jamaah di dalamnya dan ini ada rumah yang sekarang jadikan perpustakaan di dalamnya dulu ini rumah dibeli kemudian tanahnya dibangun, dibangunin masjid disini katanya pengurusnya tadi saya berbuncang-buncang dengan pengurusnya dan ini waktunya pagi sekitar jam 7 pagi ini ini selesai sekitarnya, ini parkirannya luas sampai disana parkirannya baru oke, dan saya akan pulang nanti akan saya buat video pulangnya perjalanan pulang dari masjid sampai di rumah kayak apa suasananya mungkin teman-teman penasaran bagaimana di Amerika kalau pas musim, apa namanya ini, musim spring oke oke, teman ini saya perjalanan pulang dari masjid ya di ini baru sun grimace hari ini jadi masih ada apa itu air di dalam kacah ya ini saya kebelok kesana keluar dari gate-nya masjid ini nah ini selesai kalau musim semih itu rumput-rumput sudah mulai menghijau dan daun-daun sudah apa sudah mulai bersemi lagi yang semula tidak ada daun-daun ini karena hari ini hari Sabtu pagi kalau Sabtu biasanya sekolah tutup kemudian kantor-kantor juga tutup makanya jalanan agak sepi ya tidak seperti hari-hari weekday maksudnya dari Senin sampai Jumat itu kantor-kantor buka kan jadi mungkin kalau lintasnya lebih ramai di jalan ini sepi karena hari Sabtu nah ini jalannya ini masuk ke jalan dual highway ada dua ruas jalan ini langsung terus kesana misalnya begini ada tiga line ini satu dua tiga kemudian di sebelah sana juga ada yang menunggu ke sini ada tiga line juga yang menunggu ke jalan ada dua jalur masing-masing ada tiga lajur ini ada pelakangnya begini pasaran dari masjid ke rumah itu sekitar 7 menit atau 8 menit begitu ya biasa juga ini ada perempatan kita berhenti suasana sepi hari ini krimis saya sudah tinggal di kota ini sekitar 20 tahun ya ketika 20 tahun yang lalu saya datang kota ini masih tidak begitu banyak apa itu bangunan-bangunan maksudnya bangunan itu kayak bank itu juga tidak begitu banyak kemudian shop bank center juga tidak begitu tapi sekarang selama 20 tahun saya tinggal di sini masalah semuanya sudah berubah dan dulu tanah kosong sudah menjadi perumahan ada yang menjadi apa itu di atas luadah bank ada yang menjadi restoran nah ini masalahnya tidak begitu ramai nah di dalam hari nah resepti begini karena dulu bangunan ini tidak ada saya datang bangunan itu tidak ada sekarang kemudian itu kayak restoran bobay ini dulu juga tidak ada dan banyak lagi yang 20 tahun 20 tahun yang lalu tidak ada sekarang sudah banyak maksudnya di filmis yang masih ada filmis sedikit terima kasih kita drivingnya apa drivingnya tidak kuru-kuru jadi kita santai saja karena kebetulan hari ini saya juga masuk siang masuk jam setelah 12 jadi kita tidak nyantai dan anak-anakku juga tidak sekolah hari ini karena hari sabblu ini kompensinya kalau di amerika namanya itu sunoko kalau di amerika itu bensin itu ada beberapa jenis kalau di kompensinya itu ada yang regular ada yang plus kemudian ada yang supreme atau yang dari regular itu biasa kemudian plus itu lebih bagus kemudian supreme itu kita bilang paling bagus biasanya tidak misalnya di sini kalau saya mau saya lebih di sini karena misalnya yang paling besar kalau di sini biasanya saya ngobren situ ini nah M2000 ini istrin nah ini apartemen teman-teman apartemennya sudah lebih dari 50 tahun bangunnya sudah lama ini karena bangunannya kalau zaman dulu itu bangunnya di sini ya begitu cuma kutat tapi itu kenapa ini berhenti di sini ini 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 ada 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 bel yang menarik itu biasanya alat untuk motong bungkut itu yang di belakang yang ditari ini apartemennya begini teman-teman gue dulu saya tinggal di komplek apartemen ini sekitar sekitar 12 tahun saya tinggal di sini tapi pindah-pindah bukan satu building ya satu bangunan tapi saya pindah ke sana di sini tinggal di sini selama 12 tahun ini di apartemen ini ini saya harus pindah ke kiri malah pun krimis tapi burung-burung kalau musim semi itu sudah berani keluarnya kalau musim pinter kalau musim salju nggak ngerti burung-burung pada kemana kalau musim semi mereka punya naluri mereka datang lagi kalau musim dingin dia pergi ke terang yang panas tapi kalau musim semi atau nanti musim palas mereka pada kembali lagi cari makan berdupang pihak kemudian setelah itu mereka pergi lagi ketika musim diindah lagi sekarang bila ke sana ini sudah kita dengan rumah saya ini dimana saya tinggal ini bangunannya teman-teman kayaknya tidak tidak begitu kuat tapi sudah cukup kalau di sini memang begini tapi rapi-rapi begitu kalau di Amerika ini mobil-mobili pada di tepi jalan karena hari ini ada libur nggak kemana-mana ini saya sudah sampai di rumah Alhamdulillah ini temanku rumahku di sini tinggal oke Alhamdulillah terima kasih telah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat video ini untuk Anda semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum